Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel The Eminence in Shadow, kolom keempat chapter kelima Di chapter ini bakal dibahas tentang petualangan kit dan juga beta di Jepang Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Di chapter kali ini akan dibahas tentang kehidupan kit sebelum dia pindah ke dunia lain Dan juga akan dibahas tentang temannya yang bernama Nishino Akane Nishino Akane adalah seorang siswi dari SMA Saka Urazaka Dan disini dia memiliki seorang teman yang sangat dia benci Karena menurutnya temannya itu terlihat sangat tidak bersemangat dan selalu terlihat mengantuk Dan ternyata nama temannya itu adalah Kageno Minoru Dan perlu diketahui, Kageno Minoru adalah kit Kageno sebelum dia berpindah ke dunia lain Lalu di SMA Saka Urazaka, Minoru ini duduk di sebelah Akane Tetapi hal itu membuatnya sangat kesal Karena Minoru terlihat seperti bayangan yang tidak menonjol Bahkan Minoru tidak punya teman sama sekali Dan pada awalnya, Akane sangat membenci Minoru dan tidak menyukainya Tetapi saat Akane mencoba untuk berhubungan dengan Minoru Dia pun lalu mulai merasakan ada hal yang baru Bahkan mereka pun mulai saling menyapa satu sama lain saat pagi hari Tetapi sayangnya Minoru selalu salah memanggil nama Akane Dan itu membuat Akane semakin kesal Bahkan anehnya, hal ini terjadi terus menerus Walaupun Akane sering sekali memberitahu Minoru tentang namanya Dan juga nama keluarganya Tetapi Minoru selalu salah menyebutkannya Dan yang dibenci oleh Akane dari Minoru bukan itu saja Tetapi karena saat Akane mencoba mengobrol dengan Minoru Minoru selalu menjawab seadanya saja Bahkan Akane tahu jika dia tidak fokus kepadanya Dan yang membuat Akane semakin benci lagi Adalah karena Minoru tidak memperhatikannya sama sekali Dan sejak saat itu Akane memutuskan untuk menjauh dari Minoru Perlu diketahui Nishino Akane adalah seorang gadis yang sangat cantik Dan juga sangat terkenal di sekolahnya Bahkan dia juga sampai menjadi seorang aktris Tetapi karena suatu masalah di dunia hiburan Akane akhirnya memutuskan untuk menjadi siswa biasa Agar tidak ada orang lain yang ingin mengganggunya Maka karena itu dia terus mencoba untuk berhubungan dengan Minoru Yang sangat dia benci Lalu pada suatu hari saat dia sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah Tanpa dia sadari dia pun melewati sebuah jalan yang sangat sepi Dan tiba-tiba muncullah sebuah mobil van Dan mencoba untuk memiusnya dan menculiknya Tetapi akhirnya dia pun terbius dan akhirnya pingsan Lalu saat Akane terbangun dari pingsannya Ternyata saat itu dia sudah berada di dalam ruangan bawah tanah Dengan tangan dan juga kaki yang sudah terikat Bahkan mulutnya saat itu sudah tersumpal Lalu tidak lama setelah itu Datanglah seorang pria datang menemui Akane Dan pria itu memiliki tubuh yang sangat besar Dan di belakang pria itu ada pria yang lainnya Lalu pria itu bilang kepada Akane Bahwa dia sudah mengirimkan surat tebusan kepada orang tua Akane Dan selama mereka mengirimkan uang yang banyak Maka dia akan melepaskan Akane Sedangkan Akane saat ini mulai ketakutan dan langsung menangis Tetapi tiba-tiba ada suara pecahan kaca yang terdengar sangat keras Dan itu saat mengejutkan dua penculik itu Lalu tidak lama datanglah seorang pria misterius Lalu pria misterius itu menggunakan pakaian serba hitam dan juga jubah Lalu pria misterius itu memberitahu para penjahat itu Jika dia adalah pemburu para penjahat yang sangat keren Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara mereka Tetapi sayangnya kemampuan pria misterius itu lebih kuat daripada dua penculik itu Bahkan dua penculik itu pun langsung dikalahkan dengan sangat mudah Dan setelah pria misterius itu berhasil mengalahkan dua penculik Dia pun langsung melihat ke arah Akane dengan tatapannya sangat dingin Dan dia pun langsung memotong tali yang mengikat kaki dan juga tangan dari Akane Tetapi Akane awalnya sangat takut Karena dia berpikir bahwa orang itu akan membunuhnya Tetapi pria misterius itu lalu bilang kepada Akane Bahwa dia harus berhati-hati saat dia akan pulang Dan pria itu pun langsung menghilang Lalu setelah pria itu pergi Akane pun bertanya-tanya di dalam pikirannya Siapakah pemburu penjahat yang super keren itu Dan Akane merasa jika dia pernah mendengar suara pria itu sebelumnya Lalu keesokan harinya Akane pun langsung pagi-pagi sekali berangkat ke sekolah Sambil memikirkan tentang pemburu penjahat super keren yang telah menyelamatkannya Tetapi saat dia masuk ke dalam kelas Dia pun lalu bertemu dengan Minoru Dan mengucapkan selamat pagi Dan Minoru juga mengucapkan hal yang sama Tetapi saat Akane mendengar suara Minoru Dia pun akhirnya langsung menyadari Jika suara Minoru ini sama dengan suara Dari pemburu penjahat super keren yang telah menyelamatkannya Dan juga kali ini Minoru berhasil memanggil namanya dengan benar Tetapi disini Akane hanya menggapnya sebuah kebetulan saja Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini Dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time Bye bye